Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Wawasan Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam lindungannya Seperti biasa, kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Pemulung ini menemukan dan merawat bayi perempuan 20 tahun kemudian hal ini terjadi Ikhlas yang sebenarnya merupakan sebuah bentuk ibadah Yang hanya bisa dirasakan oleh hati dan tidak kasat mata Karena semua dilakukan bukan untuk mencari pujian di mata manusia Namun hanyalah untuk meraih keriduan Allah Di hari yang cerah, di kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan Hiduplah seorang pemulung bernama Suryadi Ia adalah pria parubaya yang hidupnya sederhana di sebuah gubuk kecil di pinggir kota Setiap pagi, Suryadi akan berjalan kaki dengan keranjangnya Mengumpulkan barang-barang bekas dari tempat sampah untuk dijual Kehidupan Suryadi yang melarat itu membuatnya minder hingga tidak memiliki istri Ia juga tidak mau mengajak orang yang dicintainya hidup susah seperti yang ia alami Saat ini hingga ia pun berjuang seorang diri untuk mencari barang bekas Untuk menyambung hidupnya hari demi hari Suryadi adalah orang yang ramah Meski usianya sudah 50 tahun Dirinya merupakan pemulung yang sangat dihargai oleh pemulung lain yang senasib Karena ia juga sering memberi bagian dari penghasilannya untuk menolong pemulung lain Sesama pemulung harus saling membantu, katanya Tiap ia membantu teman-teman seperjuangannya Digundukan tempat pembuangan akhir itu Ia berpikir membantu sesama pemulung tidak akan membuat pemulung itu lebih kaya Karena mereka semua hidup untuk makan Suatu pagi ketika Suryadi sedang membersihkan tumpukan sampah Di dekat sebuah gedung apartemen mewah Ia terkejut melihat sebuah kardus yang nampak bergerak Dengan hati-hati dia mendekati kardus tersebut dan membukanya Di dalamnya dia menemukan seorang bayi perempuan Yang masih sangat merah Tapi bayi itu terlihat sehat dan bersih Karena diselimuti dengan selimut tebal Dan disediakan banyak botol susu yang sudah dingin di sampingnya Sudah jelas bahwa orang tuanya dengan sengaja membuang bayi itu Entah apa motifnya Suryadi yang tidak tega melihat bayi kecil tak berdosa dibuang begitu saja Langsung mengangkat kardus tersebut Dirinya tidak memiliki pengalaman dengan seorang bayi Namun ia tidak bisa meninggalkan bayi itu di sana sendirian Dan dengan modal beberapa botol susu di samping bayi itu Suryadi pun membawa bayi perempuan malang itu untuk pulang Teman-teman seperjuangannya yang mengetahui hal itu Langsung datang ke rumah Suryadi Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan ibu-ibu Mereka turut melihat bayi malang itu Bahkan beberapa di antara mereka Ada yang datang membawakan beberapa baju bekas bayinya Untuk bayi Suryadi itu Ibu-ibu pemulung juga mengajarkan Suryadi Bagaimana cara memandikan dan merawat bayi perempuan Kehadiran bayi perempuan itu mengubah hidup Suryadi di kubuknya Setelah memutuskan untuk merawatnya dengan penuh cinta Dia memberikan nama bayi itu Anissa Suryadi menjalani hari-harinya dengan bekerja keras Sebagai pemulung sambil merawat Anissa Seperti anak kandungnya sendiri Mereka hidup dalam kemiskinan Tetapi cinta dan kebahagiaan selalu mengelilingi mereka Bukan hanya itu Anissa juga menjadi gadis cantik Yang disayangi oleh kawanan pemulung di sana Banyak dari orang lewat akan memberikan beberapa temuan Barang bekas yang dianggapnya masih layak Lalu diberikan kepada Anissa Seperti boneka bekas, pakaian bekas, dan mainan bekas lainnya Maafin bapak karena cuma bisa memberi kamu barang-barang bekas ya nak Kata Suryadi Gak papa pak, karena buku bekas ini saya bisa membaca kok Anissa senang banget bapak dan teman-teman bapak baik sama Anissa Iya, teman-teman bapak berpesan Supaya kamu rajin belajar Biar pintar nanti sekolah yang benar Bapak juga berpesan setelah kamu dewasa Kamu harus mendapatkan pekerjaan yang layak Gak kayak bapakmu ini Bapak ikhlas merawat kamu Dan bapak mau yang terbaik untuk kamu Apapun pilihan kamu Bapak akan selalu berada di pihakmu Iya pak, Anissa janji Anissa bakal jadi anak yang pintar Supaya bisa penuhi keinginan bapak Nissa sayang banget sama bapak Bapak juga nak Hingga akhirnya Nissa tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh semangat Suryadi mengajarinya membaca dan menulis Meskipun hanya dengan buku-buku bekas yang ditemukan di tempat sampah Anissa adalah sumber kebahagiaan terbesar bagi Suryadi Dan mereka selalu saling mendukung Beberapa tahun kemudian Anissa telah tumbuh menjadi remaja yang cerdas Dan dirinya berhasil masuk ke SMA negeri yang dekat dengan lokasi pembuangan akhir itu Meski dekat dengan lingkungan kumuh Sekolah yang ditempati Anissa adalah sekolah terbaik di daerah itu Suryadi sangat bersyukur Anissa bisa bersekolah di SMA terbaik itu dengan gratis Namun perbedaan mencolok saat terlihat di antara Anissa dan teman-temannya Pakaian Anissa memang bukan pakaian baru tapi cukup layak untuk dipakai Anissa juga mendapat sepatu bekas lainnya berbeda dengan semua teman sekelasnya itu Semua yang dipakai mereka sangat mentereng jika dilihat dari atas sampai bawah Hingga suatu hari ketika Anissa sedang berjalan menuju kantin sekolah seorang diri Sekelompok teman sekelasnya yang terdiri dari beberapa anak populer mulai membulinya Mereka berkumpul di tengah koridor dan melemparkan kata-kata yang tajam ke arah Anissa Eh, lihat-lihat teman-teman, itu bukan putri mahkota sekolah kan? Itu sih anak pungut, kata salah satu geng itu Ya ampun, gimana rasanya tinggal sama pemulung ya, Anissa? Bau sampahnya pasti nempel banget Tambah yang lain Kamu pasti banyak cerita tinggal dengan sampah kan? Kasih tahu kami dong anak pungut Tambah geng satunya Mendapat perlakuan tidak mengenakan seperti itu Nissa hanya diam saja Anissa mencoba untuk tidak menunjukkan betapa terganggunya dia oleh ejekan mereka Dia terus berjalan menuju meja kosong di kantin Tetapi teman-temannya yang lain masih terus memperolok-oloknya Ayo Anissa, bagikan rahasia kesuksesanmu Bagaimana rasanya jadi anak angkat pungut? Anissa mencoba menjawab dengan santai Meskipun hatinya terluka oleh ejekan itu Saya bangga dengan apa yang saya alami Pak Suryadi ayah angkat saya adalah orang yang hebat Namun ejekan terus berlanjut Dan suasana semakin panas Anissa merasa semakin tertekan Tapi dia tahu bahwa dia harus segera pergi Akhirnya salah satu temannya Lisa yang lebih bijaksana daripada yang lain Berdiri dan berbicara Cukup kalian semua Apa yang kalian lakukan sangat gak pantas Anissa adalah teman kita Dan dia gak pantas diperlakukan seperti itu Hanya karena latar belakangnya Ini bukan tindakan yang baik Kata-kata Lisa membuat beberapa teman yang lain merasa bersalah Dan berhenti Mereka tahu bahwa mereka telah melampaui batas Anissa tetap duduk di meja kosong Ia berusaha menenangkan diri Dan mengatasi rasa malu yang dia rasakan Hingga waktu istirahat pun dilalui Anissa seorang diri Dia memilih tidak memiliki teman Karena takut teman yang bersamanya juga akan dibully nantinya Akhirnya bel masuk kelas pun berbunyi Anissa segera masuk ke dalam kelasnya Takut keduluan gurunya Beberapa hari kemudian Di hari Senin pagi Tepatnya pada saat upacara bendera berlangsung Kepala sekolah memberikan pengumuman penting Ia mengumumkan sekolahnya telah menjadi juara umum nasional Di Olimpia Desain Dan salah satu peserta lomba tersebut adalah Anissa Hari ini kita ingin menghargai seorang siswi Yang telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa Dalam belajar dan berkontribusi positif dalam kehidupan sekolah kita Dia adalah contoh teladan bagi kita semua Sambut Anissa Kata bubulan memberikan pengumuman Meriah memenuhi aula saat Anissa berdiri Untuk menerima penghargaan Wajahnya bersemangat dan penuh kebanggaan Dan pandangan matanya menyapu seluruh lapangan Setelah penghargaan itu Anissa terus berprestasi di sekolah Dia adalah juara kelas aktif dalam berbagai kegiatan ekstra kulikuler Dan selalu berusaha membantu teman-temannya yang membutuhkan bantuan Semua guru di sekolah mengakui potensinya yang luar biasa Dan mereka selalu memberikan dukungan dan pujian Anissa adalah anak yang cerdas dan berprestasi di sekolah Meskipun dia sering menghadapi cemohohan dari beberapa teman sekelasnya Dia tidak pernah menyerah dan terus berusaha untuk mencapai yang terbaik Hasilnya dia mendapatkan pujian dari para guru dan kepala sekolah Suatu hari Anissa diundang untuk berbicara di depan seluruh siswa sekolah Tentang perjalanan hidupnya Dia berbagi kisah tentang bagaimana dia ditemukan oleh Suryadi di dalam kardus di tempat sampah Dan bagaimana Suryadi telah merawat dan mencintainya Sejak saat itu Anissa juga berbicara tentang tekadnya Untuk meraih impian dan bagaimana cemohohan dari teman-temannya Hanya semakin memotivasinya Prestasi dan penghargaan Anissa di sekolah Tidak hanya membuatnya bangga Tetapi juga membuat Suryadi merasa sangat bahagia Dia tahu bahwa dia telah memberikan Anissa kesempatan Untuk meraih mimpi-mimpinya Dan melihat anak angkatnya tumbuh menjadi sosok yang luar biasa Adalah hadiah terindah yang bisa dibayangkan Setelah Anissa lulus dari SMA Dengan prestasi gemilang Dia mengambil langkah berikutnya dalam perjalanan hidup Dia memutuskan untuk mencari pekerjaan Untuk membantu menghidupi dirinya sendiri Dan membantu meringankan beban Suryadi Yang telah merawatnya selama bertahun-tahun Anissa mengajukan lamaran ke beberapa restoran Dan akhirnya dia diterima sebagai pelayan di sebuah restoran besar di kota Pekerjaan sebagai pelayan memang bukan pekerjaan yang mentereng Tetapi Anissa selalu menjalankannya dengan semangat yang tinggi Selain mengantarkan makanan dan minuman Tugas lain Anissa adalah membersihkan meja Menyapu dan mengepel Serta membersihkan toilet Dia melakukan tugas-tugasnya dengan sepenuh hati Karena ia bertekad untuk membawa ayahnya Suryadi Agar bisa hidup lebih layak Dan pensiun menjadi pemulung Selama bekerja di restoran tersebut Anissa terus menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya Dia merasa bersyukur karena telah diberi kesempatan ini Dia bertekad untuk memanfaatkannya sebaik mungkin Meski pekerjaannya terkadang melelahkan Dia selalu menjalankannya dengan senyum di wajah Namun melihat Anissa yang rajin dan tak kena lelah Membuat Anissa disayangi manajer Ia juga mendapat bonus yang lebih tinggi dari teman-temannya Membuat teman kerjanya iri terhadap apa yang didapatkannya Suatu hari suasana di kantor tempat Anissa bekerja Tiba-tiba berubah drastis Kabar buruk menyebar bahwa beberapa barang berharga telah hilang Dan beberapa pegawai mulai mencurigai Anissa Beberapa orang mulai menyebar gosip bahwa Anissa adalah pelakunya Meskipun tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan ini Andi rekan kerja Anissa membongkar bahwa Anissa adalah anak pungut Dan ia adalah anak pemulung Hingga menuduh barang-barang yang hilang itu dicuri oleh Anissa yang miskin Mendapat tuduhan itu Anissa sangat terkejut Dia tahu dirinya miskin dan anak dari seorang pemulung Tapi dia bersumpah bahwa dirinya tidak pernah mencuri Dan melakukan tindakan gila serta hina seperti itu Meski Suryadi adalah seorang pemulung Ia selalu mengajarkan hal-hal baik pada dirinya Saya memang miskin, saya memang anak dari seorang pemulung Tapi orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya Untuk mengemis apalagi mencuri barang milik orang lain Kalaupun memang saya yang mencurinya Mana buktinya? Kata Anissa sambil menangis mendapat tuduhan itu Alah, mana ada maling aku? Kata Andi rekan kerjanya Saya bersumpah atas nama Allah Saya bersumpah atas nama diri saya sendiri Saya tidak pernah melakukan itu Mendengar pengakuan dari Anissa Manager sekaligus pemilik restoran itu Pak Ali langsung teringat bahwa dirinya menaruh CCTV Di lokasi kehilangan barang-barang itu Pak Ali mencoba untuk percaya kepada Anissa Tapi jika bukti sudah berbicara Dan malah membuktikan bahwa Anissa adalah pelakunya Maka ia akan dengan tegas memecat secara tidak hormat Anissa Ia pun memanggil Anissa ke ruangannya Untuk diinterogasi secara terpisah terlebih dahulu Hingga beberapa saat kemudian Seorang teknisi restoran tersebut datang Dan memberikan rekaman CCTV itu Tanpa basa-basi Pak Ali langsung menyetel rekaman CCTV itu di depan Anissa langsung melihat adanya rekaman CCTV Wajah Anissa nampak tenang Karena ia memang tidak merasa mencuri barang orang lain Dan benar saja Terlihat dalam CCTV itu seorang lelaki yang membuka tas milik teman-temannya Dan mengambil dompet serta HP lalu pergi keluar Melihat hal itu Anissa merasa lega Karena tuduhan kepadanya tidak terbukti Pak Ali langsung mengumpulkan semua pegawainya di kantor belakang Dengan wajah marah Pak Ali memutar ulang CCTV itu di depan semua karyawan Dan terlihat Andi sosok yang pertama kali menuduh Anissa lah Yang mengambil barang-barang itu Merasa sudah terpojok Bukannya minta maaf Tapi malah lari dan kabur dari ruangan rapat itu Menuju keluar restoran Tapi untungnya seorang satpam pergoki gelagat aneh Sehingga langsung menangkap dan membawanya kembali di depan Pak Ali segera memecat Andi dengan tidak hormat Dan dibiarkan begitu saja tanpa adanya pesangon Andi yang mendapat hal itu kaget bukan main Ia bahkan sampai bersujud-sujud tidak ingin dipecat dari restoran itu Ia berdali bahwa keluarganya sangat miskin Dan ia punya lima adik yang harus dihidupi Jika dirinya dipecat, keluarganya akan mati kelaparan Meski merasa kasihan Tapi Pak Ali tidak bisa memaafkan kelakuan Andi Yang sudah mencemarkan nama bayi karyawannya Bahkan ketika Anissa memaafkan kesalahan Andi pun Pak Ali tidak bisa mencabut keputusannya Entah mengapa ia sangat kesal dan tidak terima Melihat karyawannya terutama Anissa diperlakukan tidak manusiawi oleh temannya itu Setelah insiden pencurian yang salah kaprah di kantor Anissa semakin dekat dengan Pak Ali Mereka sudah memiliki hubungan yang baik sebelumnya Dan kejadian tersebut semakin memperkuat ikatan mereka Pak Ali memang pria parubaya yang sudah beristri Tapi 20 tahun pernikahannya dia belum dikaruniai seorang anak Mungkin itulah penyebab utama Pak Ali menjadi dekat dengan Anissa Ditambah sifat ceria dan senyuman Anissa yang mirip dengan istrinya, Umaya Setiap pulang kerja, Ali selalu bercerita tentang Anissa kepada Umaya Ia mengatakan jika pada saat itu mereka tidak membuat kesalahan Pasti anak mereka sudah sebesar Anissa sekarang Umaya sendiri penasaran dan sangat ingin bertemu dengan Anissa Gadis yang selalu diceritakan oleh suaminya Suatu hari ketika mereka sedang berbicara di ruang kerja pribadi Pak Ali Suasana menjadi lebih akrab dan santai Pak Ali merasa tertarik dengan kehidupan Anissa Yang kata teman-temannya merupakan anak pungut Anissa, Bapak harap kamu tidak tersinggung Tapi Bapak ingin tahu background kehidupan kamu Mantan karyawan di sini bilang Kamu anak pungut dan anak pemulung bagaimana bisa ya? Yang Mas Andi bilang tentang saya itu benar Pak Saya tidak malu mengakui hal itu Saya adalah anak pungut yang ditemukan oleh Bapak angkat saya Yang seperti Bapak tahu beliau seorang pemulung Bapak saya selalu menceritakan kejadian itu sebelum saya tidur Bukan untuk menakut-nakuti saya Atau untuk menjadikan saya sedih Tapi Bapak saya mengatakan Bahwa suatu hari jika saya sudah sukses Jangan lupa dengan orang-orang yang selalu berbuat baik kepada saya Waktu saya masih kecil Saya tidak hanya dirawat oleh Bapak saya saja Pak Tapi juga para pemulung lain ikut serta merawat saya Jadi hari ini saya bekerja untuk membalas jasa mereka Saya ingin membawa mereka keluar dari kubu kumuh itu Dan mencarikan rumah susun yang pas Agar kehidupan mereka jadi lebih layak Pak Ali mengangguk mengerti Menunjukkan bahwa dia menghormati cerita Anissa Anissa, saya sangat terkesan dengan perjalanan hidup kamu Kamu adalah contoh nyata dari seseorang yang tidak hanya berhasil Melewati masa sulit Tapi juga tumbuh menjadi seseorang yang jujur dan hebat Saya sangat menghargai kejujuran Anda dalam berbagi cerita ini dengan saya Tambah Ali Pembicaraan terus berlanjut Hingga tiba-tiba Pak Ali meminta Anissa untuk datang kerja esok hari Dengan membawa selimut bayi yang selalu Anissa simpan Dan dia bawa hingga sekarang Entah apa maksud dari bosnya itu Anissa menurut saja Pagi harinya pun tiba Anissa membawa plastik hitam berisi selimut kecil Yang ia janjikan kepada bosnya Tapi ketika ia masuk ke dalam ruangan bosnya itu Ia melihat wanita parubaya yang sangat cantik dan anggun Duduk di kursi dekat bosnya Ia mengira bahwa itu adalah istri dari bosnya Di sisi lain ketika pertama kali melihat wajah Anissa Jantung Umayah langsung dedekan Tubuhnya bergetar hebat Ia merasa memiliki ikatan kuat terhadap anak yang baru saja ia temui hari itu Entah mengapa air matanya tiba-tiba mengalir tanpa bisa dikendalikan Dan tubuhnya langsung menyeret dan memeluk Anissa begitu saja Ia langsung kaget dengan apa yang terjadi Bahwa ia belum tahu nama dari anak yang ada di dalam pelukannya itu Tapi rasa rindu mendalam terasa sangat menyesakan dadanya Maaf tante, kata Anissa sambil mengurai pelukan itu Mendapat penolakan halus dari Anissa Umayah pun langsung sadar diri Ia segera melepas pelukannya dan menangis di samping suaminya Melihat istrinya menangis seperti itu Pak Ali segera meminta Anissa menunjukkan selimut bayi itu Dan benar saja itu adalah selimut yang sangat familiar baginya Ia langsung mengecek pojokan dari selimut itu Di situ terbordir sebuah nama tertuliskan Fatima cintaku dari Ali dan Umayah Mendapatkan kenyataan itu, Umayah langsung menangis lebih keras lagi Begitu juga Ali sekarang Ia tahu kenapa ia merasa sangat terikat dengan gadis di depannya itu Rupanya ia adalah anak yang dulu dibuang oleh keluarganya Karena kisah cintanya yang tidak mendapat restu Anissa, saya tidak tahu harus berkata apa Ini adalah rahasia yang tersembunyi selama ini begitu lama Saya hanya berharap Anda bisa memaafkan saya Anissa yang kaget tidak tahu bagaimana bisa merespon Dia ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana semuanya bisa terjadi Maaf, saya tidak mengerti Bolehkah Anda menjelaskan lebih lanjut? Pak Ali mulai menceritakan kisah yang menyedihkan Tentang masa lalunya, dia mengakui bahwa dia adalah ayah biologis dari Anissa Dan bahwa dulu dia adalah bagian dari keluarga yang tidak direstui Ketika dia mencoba untuk menikah dengan ibu Anissa Ketika ibumu dan saya tidak direstui Kami merasa tidak punya pilihan lain Kami takut bahwa kami tidak akan memberikan kehidupan yang baik untukmu Itu adalah keputusan yang sulit Dan saya menyesalinya setiap hari, kata Pak Ali Anissa merasa terkejut oleh pengakuan ini Juga merasa dicampakan Namun dia tahu bahwa Pak Ali adalah orang yang telah memberikan banyak dukungan Dan kesempatan dalam hidupnya Saya masih bingung harus bagaimana mengetahui fakta ini Tapi saya juga tahu bahwa Anda telah menjadi bagian penting dari hidup saya Tapi saya hanya ingin tahu Mengapa Anda tidak pernah memberitahu saya sebelumnya, kata Anissa bingung Mendapati hal itu, Umayyah langsung memotong pembicaraan mereka Ia mengatakan bahwa Pak Ali ingin dirinya mengetahui dan mengenal Anissa lebih dahulu Dan akhirnya memastikan dengan menggunakan selimut yang ia tinggalkan dulu Pak Ali merasa bahwa dia harus bertindak dengan segera Setelah pengakuan yang mengguncangkan dari Anissa Dia merasa perlu untuk menghubungi Suryadi Orang yang telah merawat Anissa dengan penuh cinta selama bertahun-tahun Dan menjelaskan segalanya Dengan hati yang berat Pak Ali mencari nomor telpon Suryadi Dan mengirim pesan singkat memintanya untuk bertemu Suryadi setuju Meskipun tidak tahu apa yang akan dibicarakan oleh Ali Mereka bertemu di taman dekat rumah Suryadi Udara terasa tegang saat mereka duduk berhadapan satu sama lain Pak Ali mengambil nafas dalam-dalam Dan kemudian menjelaskan segalanya kepada Pak Suryadi Ia menceritakan bagaimana dulu dia adalah ayah biologis Anissa Bagaimana dia pernah berusaha menikah dengan ibu Anissa Dan bagaimana dia akhirnya memutuskan Untuk menjauh dari kehidupan Anissa demi kebaikannya Suryadi mendengarkan dengan cermat dan diam Selama Pak Ali bicara Setelah Pak Ali selesai Suryadi terdiam sejenak Mencerna semua informasi yang baru saja dia dengar Dia tahu bahwa ini adalah pengakuan yang sangat sulit bagi Pak Ali Dan dia merasa terharu oleh kejujurannya Saya menghargai bahwa Anda telah memberitahu saya semua ini Ini adalah pengakuan yang sangat besar Dan saya tahu Anda melakukannya Karena Anda mencintai Anissa Kami semua telah merawat dengan cinta Selama bertahun-tahun Dan dia adalah anak kami dengan segala cara yang penting Kata Suryadi Pak Ali merasa lega mendengar reaksi Terima kasih Untuk tetap terbuka satu sama lain Dan menjalani hubungan yang lebih baik Sebagai keluarga yang sejati bagi Anissa Setelah semua pengungkapan dan penjelasan yang telah terjadi Pak Ali merasa semakin dekat dengan Anissa Dan ingin memperbaiki hubungannya dengan putri biologisnya tersebut Dia berbicara dengan lembut pada Anissa Ketika mereka berdua berbicara di taman Setelah pertemuan yang mereka dengan Suryadi Anissa Mulai sekarang panggil saya bapak Dan kamu boleh tinggal di rumah bapak dan ibu Anissa merenung sejenak Meskipun dia merasa lebih dekat dengan Pak Ali Setelah pengakuan tersebut Dia juga telah membangun hubungan yang sangat kuat dengan Suryadi Selama bertahun-tahun Suryadi adalah orang yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang Dan menciptakan rumah yang hangat untuknya Pak Ali Saya sangat menghargai tawaran bapak Tapi Pak Suryadi adalah ayah saya yang sebenarnya Yang selalu ada untuk saya sejak kecil Saya merasa sangat dekat dengannya Dan rumah ini adalah rumah yang telah saya panggil rumah selama bertahun-tahun Saya ingin tetap tinggal bersamanya Kata Anissa Pak Ali menghela nafas dalam-dalam Mengerti perasaan Anissa Bapak mengerti Nissa Bapak tidak ingin memaksamu Yang terpenting Bapak hanya ingin kamu tahu Bahwa aku disini untukmu Dan ingin menjalani hubungan yang lebih dekat denganmu Kapanpun kamu siap Sambung Pak Ali Anissa tersenyum pada Pak Ali Dan merasa terharu oleh ketulusan dan pengertiannya Terima kasih Pak Saya sangat menghargai bahwa Anda ada dalam hidup saya Saya berharap kita dapat menjalani hubungan yang lebih baik bersama Pak Ali tersenyum dengan lembut Dan mereka berdua merasa bahwa langkah-langkah pertama menuju rekonsiliasi dan hubungan yang lebih baik telah diambil Meskipun Anissa memilih untuk tetap tinggal dengan Suryadi Dia dan Pak Ali memiliki kesepakatan untuk membangun hubungan yang lebih kuat di masa depan Kisah perjalanan Anissa dan Suryadi akhirnya menuju masa depan yang cerah Dan sejahtera Dengan dedikasi dan kerja keras Anissa Dia berhasil meraih pekerjaan di restoran milik Pak Ali Ayah biologisnya Sambil bekerja di restoran tersebut Anissa juga melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Mengejar gelar sarjana Yang telah lama menjadi impiannya Kehidupan mereka bertiga menjadi lebih layak dan nyaman Anissa dapat memberikan apa yang dijanjikannya dulu Yaitu memindahkan semua penghuni gubuk Yang tinggal di dekat tempat pembuangan akhir Ke rumah susun yang ia beli sendiri Karena rumah susun itu bukan milik pemerintah atau swasta Melainkan milik Anissa Dibantu oleh Pak Ali dan Umayah Pak Suryadi yang telah menua tidak perlu lagi pekerja sebagai pemulung Dan dapat menikmati masa pensiunnya dengan tenang Mereka memiliki rumah yang nyaman dan aman Anissa dengan tulus berterima kasih kepada Pak Suryadi Atas segala cinta, dukungan, dan perjuangan Yang telah dia berikan semasa hidup Suryadi merasa bahagia dan bangga Melihat Anissa tumbuh menjadi seorang yang sukses dan pintar Dia tahu bahwa keputusannya untuk merawat Anissa bertahun-tahun yang lalu Adalah keputusan yang benar Dia sangat bahagia melihat Anissa mencapai semua impian dan potensinya Kisah Anissa dan Suryadi adalah bukti bahwa dengan kerja keras, tekat, dan dukungan Dari orang yang peduli Seseorang dapat mengubah nasib dan meraih masa depan yang lebih baik Mereka telah melewati banyak tantangan dalam hidup mereka Tetapi mereka juga telah menemukan kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta dalam perjalanan hidup mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!